Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube Afib Safi Pakar Bola mengomentari sepak bola dengan Kesoktawan yang sebentar lagi akan berangkat Ke Spanyol Wih Sebelum gue review, gue mau kasih tau dulu Trip gue ke Spanyol, pertama gue Mendarat di Valencia Kita nonton Barcelona, Valencia Di Mestaya, setelah itu Kita ke Barcelona, setelah kita Ke Barcelona, main-main dulu ke Madrid Santiago Bernabeu, Stadium Tour Pasti ya bikin-bikin konten Disana, dan Setelah itu baru kita ke Barcelona Menginap, stay lagi Extend, dan Nonton Barcelona lawan Almeria Gue nonton Barcelona-Almeria Karena yang pasti-pasti aja lah ya Yang kira-kira bakal menang aja lah Kayaknya agak gak mungkin kalau Barcelona gak menang Sama Almeria, kecuali Safi Tolol Nah, oke Dan, hari ini Gue akan membahas Ya pasti Liga Champions Dimana Barcelona menggunakan Strategi menggunakan Filosofi yang murahan Dan menurut gue Langsung aja gue bilang Barcelona ini gak pantas main di UCL Ya Karena Europa League Adalah tempat yang pantas Buat Barcelona Ya Dengan strategi yang murah Seperti apa Seperti Safi Jadi gue Ngerasa Barcelona gak pantas di Liga Champions Oke Sekarang kita bahas Jadi gak layak main di Liga Champions Ya Template gak kreatif Strategi murahan Dan paksa Dembele doang Untuk membuat peluang Jadi kalau lo liat Templatenya adalah Main Setelah itu Usahain Oper ke Dembele Setelah Oper ke Dembele Gak ada Wingback yang Intercept Gak ada Cutback Cutback yang mewah Gak ada Pengennya cut inside Ketengah terus shoot Lo gak bisa manfaatin Lewandowski Punya striker yang kelas Jadi gak jalan Karena apa yang terjadi Kalau lo cuma Oper Dembele Ya Mau di shoot ambil Dembele Atau crossing Crossing Ngapain beli Lewandowski Luke Dion Posturnya lebih tinggi Yang gue gak habis pikir adalah Kenapa Strategi itu terus Yang digunakan Ya mengingat Di tengah Back tengah itu Inter Ya bastoni tinggi Gitu Skinnyar juga Melandowski sepantaran Masih muda juga Jadi Kenapa lo lakukan Crossing-crossing Gak jelas mulu Yang udah jelas Gagal dari babak pertama Itu pertama Rapinya Oke Sekarang Itu ulasan singkat Nih gue punya papan Gue akan menjelaskan Nanti kenapa Lewandowski Gak bergerak Kenapa Barcelona macet Dan monoton Jadi terlihat murahan Ya Sebenernya gue kalah sama Inter Mungkin ada beberapa orang Yang Menganggap Keputusan wasit Kontroversial Entah dulu lah Jangan kena kecil lah Ini main di Barcelona dulu Mainnya gak jelas Mainnya goblok Ya Dan gue kalah sama Inter juga Gak Gak kecewa-kecewa banget Sama kayak Kalah Sama klub Spanyol Yang main parkir kok Ya Kayak main Rayo Faicano Tapi dia bisa golin Gitu doang Bedanya ya Jadi masalahnya dari Barcelona adalah Dia lawan kayak Faicano yang Kalau Barcelona nya itu Di 80% Rayo Faicano itu 30% Kelemahannya itu Dia selemah itu Barcelona aja gak bisa golin Apalagi Inter yang mungkin 60% Gitu Masih Kalau secara level Masih dibawa Barcelona Jadi Golin aja gak bisa Inter pun bisa golin Yaudah itu bonus kemenangan Buat Inter Milan Karena Inzaghi pun bilang Kita akan bertahan Serapat mungkin Kita akan bermain Se-efektif mungkin Untuk mengalahkan tim Kayak Barcelona Dan akhirnya Inzaghi dan Inter berhasil Oke Kita bahas Barcelona menggunakan 4-3-3 Ini gue langsung kasih Inter aja disini Inter aja disini Kenapa Barcelona macet Kenapa Lewandowski pun mungkin Seperti gak keliatan Sebenernya agak susah nih Pertama sebelum kita bahas ini Gue kasih tau dulu Ini Safi ini Kayaknya dia gak nonton bola Udah jelas-jelas Rapinya di Brazil Gacor banget Main di kanan Di Leeds Main di kanan juga Gacor Kenapa dipaksain Bapak pertama Di kiri Terus Sampai macet Babak kedua pun Baru ada switch play Di menit Lapan puluhan Gak ngerti gue Gak ngerti apa yang Dipikiran Safi ya Dipaksa terus Udah tau Kalau dia mbelek Kanan kiri Kakinya itu masih oke Menurut gue Rapinya ini Bisa aja kiri doang Dan dia agak males Buat maksain lari Buat dribble Enggak Harusnya itu udah Bisa ngeliat Sejeli itu Safi di switch play Nah Selanjutnya nih Dia punya striker bagus Tapi gak bisa Mainin striker Manfaatin striker Dengan cara yang elegan Lewandowski itu Dijaga tiga orang Dumfries Eh Dumfries Si Bastoni Tinggi-tinggi Skriniar Yang Skriniar tuh tugasnya Emang Merking terus Kemana Lewandowski Pergi Jadi Kalau dia Keluar dari posisi Out of position Masih ada Bastoni Masih ada Back-back Inter yang Yang meng-cover Peninggalan space Yang dilakukan Sama si Skriniar Enggak Gak masuk akal Gitu kan Maksa bola atas Terus Dembele Dembele umpan Alonso umpan Itu gak masuk akal Lewandowski tuh Bukan yang tingginya Tiga meter Gitu Bisa tiba-tiba Disundul Enggak Enggak Dia bola enak Pasti dimakan Tapi bola enak Itu gak dateng Dan Selalu Dembele Passing kena kaki Musuh Rapinya Gak keliatan Alonso passing juga Gak jelas Jadi Bola di depan gak ngalir Ini seru nih Banyak poin-poin Ini maksudnya Temen-temenan Gue penyatat banget Di tengah Ancur Di tengah Ancur Bener-bener Ancur Terlihat dari Kick off pertama Busquette nih Langsung ke depan Busquette nih Gue ngeliat Sekarang tugasnya tuh Kayak attack midfield Bukan lagi Jangkar holding Yang distribusi Distribusi ya Sesekali dua kali Tapi Dia menjadi attack midfield Berada di belakang Nwandowski Gue gak ngerti Apa yang dilakukan Safi Dia udah Shooting gak ada ya Shoot power Gue yakin pasti gak ada Akselerasi buat gocek Setelan satu Gak ada Busquette disitu Tapi kenapa dia berada di Deket banget sama Kotak penalty Sementara Gavi Aduh Disuruh nge-press Juga nge-press Nge-press banget Gavi Passing-passing Short pass Short passnya juga gak ada Akselerasi goyang-goyang Juga gak ada Semua peran diambil Sama Pedri Pedri nyerang Ya Licin Gocek-gocek Masih bisa Masih bisa Distribusi bola ke depan Sementara ketika ke belakang Garis Barcelona lewat Satu di tengah Tinggal berada pandangan Cuma Pedri doang yang turun Gavi kemana Busquette kemana Gue gak ngerti Dan gue juga Udah berfeeling Kalo menisalkan goal ini Pasti dari Luar kotak penalty Karena Tristegen sering tuh Goal kebobolan dari luar kotak penalty Dia agak lemah disitu Nah Gavi Busquette gak jelas Gue bingung Kenapa Casey dibeli Ya Kalo gak dimainin di awal-awal Gue gak ngerti lah kenapa Belum ada jawaban yang Pasti dari Sabi Gavi Dan Busquette Main terus Dipertahankan Apalagi di saat deadlock Gak diganti-ganti Tengah Tengah kacau Kacau balau Oke Jadi Kita berharap apa Kalo tengah Dan Depan Udah Udah ngaco Udah gak bisa ngapa-ngapain Fullback kita Alonso sama Sergi Roberto Dia cuman jago passing Dia gak Gak ada Overlap-overlap yang Kayak dulu Jody Alba Sama Alves Lakuin Gak ada Dia Dia larinya juga pelan Sergi Roberto larinya pelan Dia selalu ada di belakang Dembele Alonso Yang anehnya adalah Dia dempet Sama si Si Rapinya Ada disini Apa Kenapa lo instruksiin gitu Lo mau jadi false fullback Si Alonso begini bisa Nah tapi Rapinya nya agak geser kesini dong Iya gak Ini Rapinya nya disini Alonso nya disini Kan aneh banget Ada space Yang Yang gak bisa Gak dieksploitasi Sama Sebelah kiri Barcelona Yaudah Di kanan Dembele doang Sendirian Kayak surupan Kadang-kadang juga Egosnya keterlaluan Itu yang terjadi Di Barcelona Tidak ada solusi Tidak ada solusi Nah Ya Chris Hansen bagus lah Cuma ini gue khawatir Dia cedera ya Gue agak tenang Chris Hansen biar kata Perawakannya ke anak mami Tapi dia cedera Ini belum masukkan Sepati ya Nah Garcia Garcia ini Gimana nih Dia Gerasa gerusuk gitu Tangannya ini masih ngeri loh Ada beberapa kali yang Hensball Hensball dia mungkin Hensball untungnya Offset duluan Si Inter Milan Ada beberapa yang kayak Dia suka menjorokin Di lapang Di otak final Yang merebutkan sendiri Tangannya ini yang mesti kayak Lu pemain profesional Jangan kayak orang tolol Istilahnya kayak gitu kan Nah Terus di bench Ansufati masuk Ya Sebenernya ya Ini jagoan kalian ya Gue gak ngerti Ini bukti ketololan Shafi adalah Ketika masukin Ansufati Karena menurut gue Manusia normal Itu gak bakal Masukin Ansufati Di saat Apalagi tertinggal ya Kalau 3-0 Masukin Ansufati Kita menang Ya oke lah ya Kosong-kosong pun Nanti kebobolan bisa diganti dia Gue menganggap Kalau udah awal Rapinya sama Dembele Itu kekuatan Barcelona Yang 100% Dia yang paling jago Ini Gobloknya Shafi Gini nih Dan Gak harus Selalu main bareng Rapinya dan Dembele Apalagi Rapinya Lu taruh kiri Ketika Rapinya Dembele yang kekuatan Barcelona 100% Aja udah gak bisa Golin Lu mainin Ansufati Ansufati Dari 100% Barcelona Jadi ke Minus 300 Berharap apa Sama Ansufati Lu main Liga Itali Dikit-dikit Keprak Berapa kali Pedri jatuh Gavi jatuh Berapa kali Dembele Berapa kali Jatuh Ini Deket musuh Aja gak berani Si Siapa Ansufati Lu berharap Dia main Berubah jadi Messi Klik-klik Di tengah lapangan Bola-bola skrimik Dia dapet bola Enggak Gak bakal Gak bakal Ansufati Dan Pedri juga Harusnya gol Kalau Ansufati Gak handsball Nanti kita bahas Handsball Atau enggaknya Terlepas dari itu Aduh Lagian Kalau misalkan Dia gak Gak handsball Handsball Nyundulnya juga Merem begini Takut kena bola Astaghfirullahaladzim Kata bajak kali Bolanya tuh Karet Karet yang udah disusun Kalau kena Pala Itu gak bakal Sampe mati Nyundul Merem begini Tangannya begini Apaan sih Ansufati Begini Kena Tangan Kalau gak ada Ansufati disitu Ya oke lah Onana mungkin bisa nangkep Cuma Onana juga lagi panik Lagi panik Bola rebound Masuk Lah Pedri Kalau satu sama Itu gol Beda lagi tuh Barcelona lagi bener-bener Ngurung Ngurung abis Ngurung abis Nggak bisa Nggak Aduh Ansufati Manusia normal Kayaknya gak mungkin deh Masuk Ansufati deh Udah bener main tiktok Main tiktok Rame Instagram Rame Main bola Kalau udah ngiluk Kaki bilang Pelatih Udah ngiluk Nih Ya cedera Dimaafin Kita maafin Gue lebih Berharga Lu kayak Bikin video Saya kepada fans Barcelona Minta maaf Saya ternyata Udah gak bisa Main bola Lagi Kaki saya ngiluk Kalau tabrakan Saya jatoh mulu Daripada Kayak saya malu Mendingan Saya udah gak berada Lagi nih Menjadi benalu Wih Jadi rimak Begitu gue Tiba-tiba Ya Mending klarifikasi Mengundurin diri lah Ansufati Jadi pemain bola Gue gak expect Maksud gue Kalaupun interkartu merah Satu orang Itu pemain Masih tetep imbang Hitungan 10 lawan 10 Aneh Aneh banget deh Ansufati Ya itu Ansufati ya Dan Oke Sekarang kita masuk ke Kenapa Lewandowski Gak bisa bergerak Gak keliatan Nih selainya lah Kenapa Strategi Barcelona Macet Kenapa gue bilang Barcelona menggunakan Strategi murahan Safi miskin taktik Gak pantas Main di Liga Champion Nih Inter pake 5-3-2 5-3-2 Dia punya Back 5 Dan yang pasti Semua shape Di bagian belakang Ketutup Ya Bahkan sampe Pinggir-pinggir Lo mau pake fullback Mau pake Wingback Eh mau pake Wing juga Kalo gak jago-jago amat Gak bakal tembus Kecuali lo punya Pemain yang sekarang Mungkin Selevel Iniesta Siapa ya Ya Kalo pedrinya ada dua Atau Bernardo Silva Pemain yang bisa melihat Liuk Megang bola kuat Nembus satu orang Terus dribble Tembus Lo mesti bisa Kayak gitu Ini Safi harus mikir lagi Lo gak punya pemain Yang Yang megang bolanya Sekuat Lo belum ada maestro Di tengah Nih Kenapa Barcelona Ngadek Dia punya 5-3-2 Ya Nih Beneran nih 5-3-2 Disini Kita taruh Lewandowski Lewandowski yang jagain Tiga bos Skriniar ngikut Merking Lewandowski Kemana pun Masih ada dua Sisanya Disini Kita taruh Lewandowski Sembilan Lewandowski disini Ya Disini Lewandowski Skriniar disini Ini masih bisa ngecover Lewandowski mati dong Satu lawan satu Sekarang bola Belum tentu menang Ini tiga lawan satu Sepak bola Unggul Jumlah satu Harus sudah bersyukur Ini enggak Tiga lawan satu Gimana cara masuknya Harusnya apa Yang terjadi Ketika Lewandowski mati Bergerak Kita punya Tiga gelandang 4-3-3 Kita punya Tiga gelandang Ada Gavi disini Gavi kalau masuk Masih ketemu Dua orang Ini Gavi Masuk Ketemu dua orang Ada dari sebelah sini Yang ini bisa mundur Dropback Susah lagi tembus Ya Lu mau masukin siapa lagi Pedri masuk Pedri Pedri kan lebih ke Holding malah ya Semalam dia Pedri masuk kemari Masih ketutup Dua orang Tuh Tiga gelandangnya turun Ngedropback lagi Disini ngecover Gimana ceritanya Coba Yang terjadi seperti ini Kalau dua-duanya udah Busket disini lah ya Busket nih Gak bingung Dia dempet Omega V Busket Oke kita pake Salah satu terakhir caranya Adalah menggunakan Fullback Dan Sayap kita Untuk menyerang Dembele disini Dembele disini Ditutup lagi Mending yang ngutup Satu Dua yang ngutup Makanya dembele Akselerasinya Kemari Kemari Goce Kemari Crossing Yang dimana numpuk disini Tetap kalah jumlah Ini dembele Rapinya 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 Masuk kemari Ini rapinya Ampe turun Lautaro ampe turun Ditutup lagi Di cover Nah Padahal Kalau kita masih punya Fullback Kita masih punya Wingback Yang bener-bener Bisa overlap Kita bisa main dari sini Sergi Roberto Kemari Sergi Roberto Sini Ya Dan nih Alves Yang dilakukan sama Fullback Fullback biasa Ya Walker lah Cancelo Pasti bisa Kayak begini-begini Ini gak punya lari Gak punya lari Mungkin Bellerin nanti Kalau udah sembuh Konde pun Larinya juga gak terlalu kenceng-kenceng amat Ini cuman ada di belakang dembele Yang ikut dembele begini Udah ketutup bos Ini turun semua Kita punya Alonso Alonso Ngapain semalam Dia gak overlap ke atas Dia gak overlap ke garis Pinggir Enggak Enggak Alonso Dia kemari Mungkin Balde lebih punya Insting overlap ke atas Dia dempet Sama Si Siapa Rapinya Yaudah Sisa dua doang Siapa Christensen Sama Garcia Atau Pique sama Garcia Oke begini Bagaimana mau golin nih Bagaimana mau golin Ini udah bener-bener rapet Ya Kecuali ada orang Yang jadi false Terus yang belakang-belakangnya Nusuk-nusuk Lewandowski Jadi false pun Kalau ini Sepedri lah ya Koci-kocikan Sepernando Silva Bisa Masuk Mari Ya Gavi gak keliatan Busket pun Yang biasanya disini Gator bola Malah nempel Itu yang terjadi Di pertandingan Barcelona lawan Inter Sehingga Kita gak bisa memanfaatkan Lewandowski dengan elegan Kita hanya Bermain dengan Strategi yang murahan Templet Serang Over dembele Umpan Gak gol Umpan Buntu Buntu Inter mempunyai Kedisiplinan yang sangat luar biasa Terlepas dari itu Ya Yaudah Jadi Itu yang terjadi di Barcelona Yang harus dibenahin Kenapa kayak begini Gue bilang Gue gak terlalu kecewa Sama kok Valicano main begini Semua tim bertahan Di Liga Spanyol Ketemu Barcelona Kayak begini Keeper jadi keliatan jago Padahal biasa-biasa aja Menurut gue Karena kartu kuning Gak ada Gak ada bola yang Probabilitasnya itu Untuk menciptakan gol Banyak Gede Persenannya Enggak Gak ada Makanya keeper semua Yang lawan Barcelona Kelihatan jago Oblak di Atletico Kelihatan jago Ledesma Musim belakangan Keeper cadis pun Kelihatan jago Jadi dia udah siap Menerima serangan Udah panas Dan Bola yang dishoot Probabilitasnya Tidak ada yang besar Kemungkinan untuk menciptakan Itu yang terjadi Pertandingan Barcelona lawan Inter Keputusan wasit gimana ya bang Gue emang Ngerasa sebenarnya Ini gue Gue gak yang concern disini ya Gue yang menganggap Gue bersikap Barcelona kalah Semalam yaudah kalah Tanpa keputusan wasit Atau apapun Ya Ada handsball Yang dilakukan Damfriss Ada Handsball Yang dilakukan Sama Ansufati Nah Permasalahannya adalah Gue masih rancu nih Ada yang Mengatakan Damfriss itu Tidak Mengubah Arah bola Jadi dia kena Palak duluan Baru kena tangan Makanya gak Handsball Kecuali mungkin Kena bola Kena tangan Mentalnya gak jauh Itu bisa didiskusikan Ya Tapi kenapa Kalau Ansufati Handsball Ansufati Ribbon pertama Dari Onana Dia langsung Kena tangan Itu itu Menurut gue aja nih Ya menurut gue Tapi biasanya Ada juga Aku lupa nih Lu Gue baca-baca dikit lah ya Di Viva Tapi kalau misalkan Setelah Handsball Yang tangannya off Ya Enggak 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 aktif Tangan tidak aktif Itu ketika Mentalnya Ketemannya lagi Tidak Tidak Mengubah arah bola Jadi Itu masih kemungkinan Bisa gak offset Tapi yaudah Rancunya disitu Cuma Yang menjadi masalah Mungkin Ketika Handsball Ansufati Itu di Cek far Tapi Si Damfriss Enggak sampai Di Cek far Gitu aja Mungkin Ada beberapa Fans Barcelona yang terima Ketika Abis Damfriss Handsball Mau itu Handsball Atau enggak Dicek dulu Dilihat dulu Di far nya apa Itu Handsball Atau enggak Dan bisa dijelaskan Jadi Ini mungkin yang sedikit Fans Barcelona gak terima disitu Nah Ada lagi Kartu merah Mungkin yang harus diterima Sama Caglanoglu Aduh susah banget Nama itu Caglanoglu Ketika dia Tackle keras Sergio Busqued Itu keras banget Kelihatan Tapi dia Cuma kartu kuning ya Nah itu Itu beberapa Keputusan wasit yang Controversial Namun Ada lagi Eh terus Ada lagi Yaudah lah Segitu aja dulu Wah ternyata Sembilan menulis Sembilan menulis 20 menit ya Coba lu komen Kalau videoku sepanjang ini Lu masih stay gak Sampai akhir Ya atau Ya silahkan komen lah Di channel youtube Gua Itu ruang sharing Ruang diskusi Sekali lagi Sekali lagi gue mau Mengatakan bahwa Gue menerima Kekalahan Barcelona Karena Barcelona Menggunakan strategi Murahan Gue gak kecewa Ya Dengan Gak sedih Dengan kemenangan Inter Karena hal-hal Yang biasa dilakukan Klub Spanyol Untuk mengalahkan Barcelona Dipakai sama Inter Dan Inter berhasil Yang sebelnya adalah Safi Ya sama kok Ini kayak Faikano Sama kayak Kadis Kenapa gak bisa Memecak buntuan Gitu aja sih Yang sangat gue sayangkannya Adalah disitu Barcelona menggunakan Taktik yang Murahan Template Tapi templatenya Tidak berkelas Biasanya kan Template yang berkelas Ya pep gue Di lo style lah Lo tikitaka-tikitaka Sampai depan Tap in Gol Ini sangat-sangat Tidak berkelas Dan belum cukup umur Buat main di Liga Champions Europa League Adalah tempat Yang pas Ketika Barcelona Dengan permainan Seperti ini Maka Europa League Adalah tempat Yang pas Buat Barcelona Oke Segitu aja dulu Youtube dari Afib Safi Sampai ketemu lagi Di pertandingan-pertandingan berikutnya Mungkin ada El Clasico Nanti Wow Akan seperti apa Barcelona menghadapi El Clasico Oke segitu dulu Sampai ketemu lagi Dan sehat-sehat selalu Jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh